Selamat datang kembali Video kali ini saya akan membahas tentang 2 garis Garis saudara dan garis stigma medis, non medis Ini yang pertama adalah garis ini, garis saudara Terletak sedikit ke bawah di bukit Jupiter Mendekati garis hati Garis ini jika ada, umumnya kadang ada, kadang tidak ada Tapi jika ada, kita analisa Jika ada 2, berarti memiliki 2 saudara Jika ada 3, 3 saudara Jika ada lebih, berarti lebih banyak Kesempatan punya saudara Atau punya saudara lahir Bila garis ini utuh, tidak ada palang, tidak kutus, tidak ada tanda silang Berarti hubungan persaudaranya cukup erat dan sangat bagus Jika garis saudara ini ada palang seperti ini di ujungnya Atau ada pemutus Atau ada silang Atau bolong Itu menandakan ada retaknya hubungan persaudaraan karena hal-hal tertentu Umumnya memiliki permasalahan tertentu dalam hubungan persaudara kandung Biasanya garis ini muncul setelah sedikit dewasa, termaja Atau garis ini juga jika ada beberapa Tapi tidak punya saudara itu tergantung dari orang tua kontrasepsinya Jadi intinya garis ini jika utuh, tidak kutus, tidak ada palang Berarti hubungan persaudaraannya cukup bagus, erat dan rukun Jadi jika ada gangguan, palang, itu berarti ada gangguan Sekarang kita melihat garis potensi penyembuh medis non-medis Yaitu garis yang disebut dengan medica stigmata Namun disini agak sedikit susah membedakan dengan garis anak Ini adalah garis anak Satu, dua, tiga Jadi potensi punya anak Tapi bagi seorang wanita Garis anak itu lebih cenderung mendekati garis perkahwinan Sedangkan garis stigma medis Dia ada agak sedikit disini Ini namanya garis Jadi agak sedikit biruas Adalah garis paralel Yang terdiri tiga garis yang terletak di bawah jari kelingking atau jari merkurius Garis ini menunjukkan bahwa pemiliknya mempunyai kemampuan dalam penyembuhan Baik secara fisiologis, medis maupun non-medis Jadi mereka cocok untuk bekerja sebagai dokter Atau dokter apapun Dokter hewan, dokter orang, perawat, fisiolog Maupun ahli penyembuhan alternatif, ketabitan Keparanormalan, fisiologis Atau yang bersifat non-medis Jika garis ini ada seperti ini Maka dia jauh lebih cocok bekerja di dunia full medis Kedokteran Jika ada palang seperti itu Garis penyembuhan medis, non-medis Sampai disini untuk kali ini Kita sambung nanti di video berikutnya Tentang pemahaman garis-garis yang lain Dan nanti juga dibahas tentang Tangan api, tangan air, tangan bumi Jadi apa potensinya, apa cocok bekerjanya Menurut unsur telampak tangan Untuk mendapatkan informasi lebih terbaru Silahkan subscribe gratis